Salam Pendeta Richard Sabuin, Selamat Malam Saya dengan Junior Ucok Sagala Bolehkah saya bertanya dari keluaran 12 ayat 2 Firman Tuhan katakan, Berkirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di Tanah Mesir Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun Di dalam keluaran 12 ayat 1 sampai 2 Lalu di dalam keluaran 16 ayat 25 Keluaran 16 ayat 25 katakan, Selanjutnya kata Musa Makanlah itu pada hari ini, Sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya dipadan Kalau boleh kita subungkan kedua ayat ini Mohon penjelasan daripada Pendeta Richard Sabuin Bagaimana ayat ini yang di keluaran 12 ayat 1 dan 2 Dikatakan ini permulaan perhitungan bulan bagi bangsa Israel Lalu Musa mengatakan di dalam keluaran 16 ayat 5 Ayat 25 pada saat mau turunkan mana Dikatakan bahwa hari itu adalah hari sabat Bagaimana perhitungan Musa menentukan hari sabat itu pada saat dia katakan Makanlah itu pada hari ini, Sebab pada hari ini adalah sabat untuk Tuhan Dari mana dia menghitung hari sabat Tuhan itu Apakah bisa dari keluaran 12 ayat 1 sampai 2 Dan kalau memang dari situ Bagaimana hubungan keluaran 12 ayat 1 sampai 2 ini dengan keluaran 16 ayat 25 Terima kasih Pendeta Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Juner Juner, tidak asing ya Bapak ini Sepertinya saya kenal istrinya Terima kasih sudah membuatkan video Dan kami juga mengundang seluruh pemirsa yang ikut menyaksikan acara ini pada malam hari ini Seperti yang sudah dibuat oleh Bapak Juner tadi Kami juga mengundang untuk membuat video Untuk setiap pertanyaan yang ingin ditanyakan Supaya kita lebih mengenal Bapak Ibu sekalian, kita lebih dekat Karena saudara mengenal kami Kami bisa mengenal saudara lewat video yang telah Lewat video pertanyaan yang telah dikirimkan Ya, betul sekali Tadi di Youtube, di media sosial kita ada yang bertanya Kirimnya gimana gitu Jadi di layar kaca kita sudah tertera ya Sudah tertera Nomor call center Hope Channel Indonesia Jadi Anda boleh menanyakan secara langsung ke sana Anda boleh mengirimkan lewat WhatsApp Apabila filenya kecil Muat di WhatsApp Anda bisa kirimkan di sana Tapi apabila filenya besar Anda coba berdiskusi dengan call center kita Supaya mereka mencarikan solusi Bagaimana cara mengirim filenya Supaya kita bisa Memutar video Anda dengan baik ya Betul Untuk pertanyaan yang barusan dibacakan Atau yang disampaikan oleh Bapak Juner Kami persilahkan untuk tanggapan dari Peneta Richard Sabuin Baiklah Terima kasih Selamat malam untuk Bapak Juner Ucok Sagala Horas Shalom Senang bisa mendengarkan pertanyaannya Secara langsung Mudah-mudahan Kapan-kapan bisa ketemu juga Secara langsung Puji Tuhan untuk pertanyaannya Jadi pertanyaan ini sangat menarik Karena ini Mengenai Sebenarnya pertanyaan ini mengenai Hari Sabat Bagaimana Musa tahu Atau bagaimana Musa menentukan Tentang hari Sabat itu Yang ada di dalam Keluaran fasal yang ke-16 Apakah itu didasarkan Atas Perubahan bulan Karena di dalam Keluaran fasal 12 Ayat 1 dan ayat 2 Yang tadi sudah dibacakan oleh Sedara Sagala tadi Menyatakan bahwa Tuhan menentukan Bulan Dimana bangsa Israel itu Akan keluar dari Mesir Akan menjadi bulan yang pertama Bagi mereka Ini sangat menarik Ini sangat menarik Saya mau kita baca lagi Keluaran fasal yang ke-12 Ayat 1 Sampai ayat Yang ketiga Saya mau sekarang baca sampai ayat yang ketiga Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir Bulan inilah Artinya menunjuk kepada bulan yang sementara berlaku Atau waktu bulan Ini bukan bulan yang ada di langit ya Artinya waktu bulan itu Kita semua tahu dengan jelas Tuhan berkata Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan Dalam satu tahun ada 12 bulan Bulan inilah yang akan menjadi permulaan segala bulan bagimu Itu akan menjadi bulan pertama bagimu Tahun tah Bulan pertama Pertama bagimu tiap-tiap tahun Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun Ayat yang ketiga kita baca Katakanlah kepada segenap jemaah Israel Pada tanggal 10 bulan ini Diambillah oleh masing-masing seekor anak bomba Menurut kaum keluarga Seekor anak bomba Untuk tiap-tiap rumah tangga Karena nanti kalau dibaca di ayat yang ke-6 Dikatakan bahwa pada hari yang ke-14 bulan ini Seluruh jemaah Israel Yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja Dan seterusnya Inilah awal dari perayaan atau hari raya pasca Yang Tuhan perintahkan untuk dirayakan oleh orang-orang Israel Yang menggambarkan Yesus Kristus sebagai anak bomba pasca itu Yang telah disembelih di atas kayu salib sekarang Dari sudut pandang orang Israel Itu akan terjadi jauh di depan mereka Dari sudut pandang kita itu telah terjadi Dimana anak bomba pasca itu Yesus Kristus telah disembelih Nah kembali kepada Keluaran 12 ayat 1 Sampai ayat yang ketiga Saudara Sagala kita perhatikan baik-baik Ayat 2 berkata Bulan inilah Artinya bulan apa Bulan yang mana Bulan yang sementara berjalan itu Bulan inilah Akan menjadi permulaan segala bulan Jadi ini sedang berbicara tentang bulan Kemudian ayat yang ketiga Pada tanggal 10 bulan ini Perhatikan bahwa di ayat 2 dan ayat yang ketiga Kata bulan ini disebutkan dua kali Dan bulan ini yang ada di ayat 2 Sama dengan bulan ini yang ada di ayat yang ketiga Dan bulan inilah Bulan ini inilah Yang ada di ayat 2 dan ayat ketiga Yang dinyatakan sebagai bulan yang pertama Dan pada bulan yang sementara berjalan itu Yaitu bulan ini Ayat 2 dan ayat 3 Pada tanggal yang ke 10 Maka dimulailah prosesi persiapan Untuk pasca tersebut Apa yang kita lihat disini Perhatikan baik-baik Yang berubah disini adalah Urutan bulan Karena bulan yang sementara berlaku Dinyatakan sebagai bulan pertama Tetapi tidak ada perubahan Urutan hari Dikatakan di dalam ayat yang ketiga Pada tanggal 10 bulan ini Apakah ada perubahan hari? Disitu dikatakan tanggal 10 Ayat yang ketiga Tapi kalau kita baca dalam ayat yang ke 6 Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke 14 Jadi tanggal itu sama dengan urutan hari Tidak ada perubahan Urutan tanggal Atau urutan hari Urutannya tetap sama Kalau ada urutan hari Yang diubah Pasti akan dikasih tahu disini Yang diubah Hanyalah label dari bulan itu Dimana bulan itu Yang tadinya bukan bulan yang pertama Sekarang dapat label bulan yang pertama Tetapi bulan itu terus berjalan Dan hari dalam bulan itu Tidak berubah Hari ke 10 Hari ke 14 Hari ke 15 Selanjutnya tidak berubah Sekarang Bagaimana Musa Menentukan hari yang ke 7 Di dalam keluaran fasal yang ke 16 Dengan Musa tidak menjelaskan Tentang bagaimana menghitung hari yang ke 7 Di dalam keluaran fasal yang ke 16 Menyatakan bahwa Pada waktu Tuhan Allah berfirman melalui Musa Semua orang Israel sudah tahu Bagaimana cara menghitungnya Jadi tidak perlu ia menjelaskan Ayat yang disebutkan oleh saudara Oleh saudara Sagala tadi Adalah ayat 25 dan ayat 26 Makanlah itu pada hari ini Sebab hari ini adalah sahabat untuk Tuhan Pada hari ini tidaklah Kamu mendapatnya di padang 6 hari lamanya kamu memungutnya Hari ke 7 Katanya Tidaklah mereka mendapatnya Nah sekarang Itu perkataan Musa kepada bangsa Israel Tapi siapa yang memberikan ide ini kepada Musa Itu yang perlu kita tanya Yang memberikan ide ini kepada Musa siapa Sekarang kita baca ayat yang ke 4 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit Hujan roti bagimu Maka bangsa itu akan keluar Dan memungut tiap-tiap hari Sebanyak yang perlu untuk sehari Supaya mereka ku coba apakah mereka hidup Menurut hukumku atau tidak Ini penting Jadi apa tujuan Apa tujuan dari Allah memberikan mana ini Selain memberikan mereka makan Karena mereka meminta roti atau meminta makan Tujuannya adalah untuk melihat apakah umat Israel akan hidup menurut hukum Tuhan atau tidak Lalu ayat yang ke 5 mengatakan Tadi ayat 4 mengatakan Memungut tiap-tiap hari Ayat 5 mengatakan Dan pada hari yang ke 6 Apabila mereka memasak Yang dibawa mereka pulang Maka yang dibawa itu tidak terdapat Akan terdapat dua kali lipat banyaknya Dari apa yang dipungut mereka Sehari-hari Di sini yang diatur bukanlah hari apa dalam bulan apa Yang diatur di sini bukanlah tanggal Dan bulan Yang diatur di sini adalah urutan hari Setiap hari Lalu kemudian hari yang ke 6 Lalu kemudian hari yang ke 7 Adalah hari sabat Itu jelas dalam ayat 25 Jadi ini bukanlah sabat yang diatur oleh tanggal Tetapi sabat yang diatur oleh urutan hari Urutan hari seperti apa? Tadi itu pertanyaan saudara sakala Urutan hari seperti apa? Ada petunjuknya Tadi kita baca dalam ayat yang ke 4 Supaya mereka kucoba Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak Hukum Allah yang diberikan 4 fasal Kemudian dalam urutan fasal-fasal Dalam kitab keluaran ini Dalam keluaran 20 Itu bukan pertama kali Memperkenalkan kepada mereka hari sabat Bukan Karena perintah yang ke 4 Dalam keluaran 20 ayat 8 Mengatakan Ingatlah Ini artinya sesuatu yang sudah diterapkan oleh bangsa Israel Bahkan sebelum mereka menerima perintah Allah itu Hormat orang tua Bukan baru pertama kali mereka terima Jangan menyembah berhala Bukan pertama kali mereka terima Jangan membunuh Bukan prinsip yang baru bagi mereka Jangan berjinah Bukan pengetahuan yang baru bagi mereka Jangan mencuri Bukan suatu hukum yang baru Tetapi pada saat itulah Tuhan Allah Mau mengukuhkan perjanjiannya Berdasarkan 10 perintah Allah Yang ditulis di atas lok batu itu Sehingga Pada waktu Musa Menuliskan dalam keluaran fasal yang ke 16 Firman Tuhan Tentang urutan hari pertama ke 6 Sampai ke 6 Lalu hari ke 7 Untuk menerima Mana selama 40 tahun Tidak berubah Demikian siklusnya Tidak pernah 8 hari Selalu 6 Kemudian 7 6, 7, 6 Selama 40 tahun itu Tuhan mengatakan Ini petunjuknya Tuhan mengatakan Aku mau melihat Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak Dimana ada hukum Allah Tentang hari sabat Yang ada dalam 10 perintah Tuhan Dan apa dasar Dari 10 perintah Tuhan itu Kita baca Di dalam keluaran fasal yang ke 20 Dasar dari perintah Tuhan Untuk menguduskan hari sabat Keluaran fasal yang ke 20 Ayat 8 Mengatakan Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat Lalu ayat 9 dan 10 Mengatakan 6 hari lamanya Engkau bekerja Pertanyaannya mengapa Apa landasannya Ayat yang ke 11 Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi Laut dan segala isinya Dan ia berhenti pada hari ke 7 Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat Dan menguduskannya Jadi Siklus hari sabat Di dalam Cerita mana Di mana 6 hari mana turun Hari sabat tidak ada mana turun 6 hari hari sabat tidak ada mana Selama 40 tahun Berdasarkan hukum Allah Ingat dan kuduskan hari sabat Di mana hukum ini Dilandaskan atas Minggu penciptaan Pekan penciptaan 6 hari lamanya Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi Hari yang ke 7 Tuhan Allah Berhenti Hari ke 7 Tuhan Allah berhenti Dengan demikian Dengan demikian Kalau kita bertanya Bagaimana Musa Bisa mengetahuinya Jawabnya adalah Itu bukan suatu hal yang baru bagi Musa Ia telah mengetahuinya Karena sekalipun ada Perubahan Label untuk bulan-bulan yang ada Tetapi siklus hari itu Satu minggu itu Yaitu 6 hari Hari ke 7 6 hari Hari ke 7 berhenti Itu tidak berubah Semenjak itu Dideklarasikan Oleh Tuhan Melalui tindakannya Setelah penciptaan Ia berhenti Ia memberkati Dan ia menguduskan Hari sabat Hari yang ke 7 itu Di dalam kejadian 2 Ayat 1 Sampai ayat yang ke 3 Lalu kemudian Kita mengatakan Wah Musa kan tidak ada Pada waktu penciptaan itu Bagaimana Dia bisa mengetahui Itu kan waktu penciptaan itu Adalah Dari zaman Abraham saja Itu sudah kurang lebih 2000 tahun sebelumnya Sampai kepada Abraham Bagaimana mungkin Bisa mengetahui Nah sekarang Pertanyaannya Atau untuk menanggapi Pemikiran seperti itu Perlu kita ingat Siapa yang menulis Kitab kejadian Kitab keluaran Kitab imamat Kitab bilangan Dan ulangan Siapa yang menulis Yang menulis Adalah Musa Siapa yang Menginspirasikan dia Untuk menulis Roh kudus Tuhan yang menaruh Firman itu Kepadanya Sehingga Sekalipun Peristiwa itu Jauh sebelum Musa hidup Tapi Tuhan yang Menginspirasikan dia Untuk menulisnya Dan penulisannya itu Konsisten Begitu datang Kepada Hari Sabat Yang kudus Hari yang ketujuh Perintah Tuhan Yang keempat Musa Tidak pernah Mengkaitkan itu Dengan Bulan apa Dan tanggal berapa Sebab Hari Sabat Hari yang ketujuh Itu Selalu Dikaitkan oleh Musa Dengan Pekan Penciptaan Itu Itulah Dasarnya Dan Karena Ini Inspirasinya Datang dari Tuhan Kita Tidak Meragukan Kesinambungan Siklus Itu Tidak Ada Perubahan Mau Perubahan Bulan Berganti Bulan Dan Hari itu Berputar Tetap Sama Siklusnya Tetap Sama Apa Buktinya Bahwa Musa Mengkaitkan Itu Dengan Penciptaan Masih Ada Bukti Yang Lain Dia Naik Ke Atas Gunung Sinai Di Atas Gunung Sinai Tuhan Allah Memberikan Kepadanya Aturan Aturan Yang Harus Dia Berikan Khususnya Tentang Pembangunan Dari Atau Mendirikan Bait Suci Itu Namun Ada Hal Yang Penting Yang Tuhan Ingatkan Lagi Kepada Musa Sebelum Musa Turun Dari Gunung Sinai Dan Mendapati Bangsa Israel Menyembah Berhala Kita Coba Buka Dalam Keluaran Fasal Yang Ke 31 Keluaran Fasal Yang Ke 31 Ayat 12 Berkata Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Lalu Firman Itu Terus Mengatakan Katakanlah Kepada Bangsa Israel Demikian Akan Tetapi Hari Hari Sabatku Harus Kamu Pelihara Sebab Itulah Peringatan Antara Aku Dan Kamu Turun Temurun Sehingga Kamu Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Yang Menguduskan Kamu Lalu Kemudian Di dalam Ayat Yang Ke 16 Dikatakan Maka Haruslah Orang Israel Memelihara Hari Sabat Dengan Merayakan Sabat Turun Temurun Menjadi Perjanjian Kekal Ayat 17 Antara Aku Dan Orang Israel Maka Inilah Suatu Peringatan Untuk Selama Lamanya Perhatikan Alasannya Sebab Keluaran 31 Ayat 17 Sebab Apa Sebab 6 Hari Lamanya Tuhan Menjadikan Langit Dan Bumi Dan Pada Hari Yang Ketujuh Ia Berhenti Bekerja Untuk Beristirahat Pada Waktu Musa Naik Ke Gunung Sinai Memberikan Dan Diberikan Sepuluh Perintah Tuhan Tuhan Berbicara Langsung Dan Mengatakan Kepadanya Kalau Tentang Hari Sabat Hari Yang Ketujuh Di Dalam Sepuluh Perintah Tuhan Pada Dua Loh Batu Ingat Landasannya Adalah Penciptaan Apapun Yang Terjadi Tanggal Boleh Berubah Tetapi Urutan Hari Tetap Terpelihara Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Berhenti Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuh Berhenti Demikianlah Dan Selanjutnya Tuhan Yang memberikan Sepuluh Perintah itu Tuhan Menyanggupkan Manusia Untuk Dapat Mengikuti Akan Perintahnya Untuk Pertanyaan itu Saya pikir Demikian saja Kecuali ada Pertanyaan Susulan Kita boleh Membahasnya Di waktu-waktu Yang Akan Datang Terima kasih Saudara Juner Ucok Sagara Terima kasih